Intro Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar terus gencar melakukan beragam cara untuk menjaga inflasi di wilayah tugasnya Salah satunya menggelar festival selama 2 hari, Sabtu dan Minggu tanggal 29 hingga 30 Oktober 2022 di Mangruf Park Pantai Sejarah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Festival dengan beragam acara seperti talk show, sosialisasi, business matching, fashion show Lomba desain busana, lomba fotografi, pelatihan wastra, workshop membatik, showcasing produk UMKM Penanaman seribu pohon mangrove, serta peresmian program sosial Bank Indonesia Dan ini diharapkan dapat memperkenalkan objek wisata di daerah Batubara Sehingga di kemudian hari para pengunjung dari berbagai daerah dan mancanegara datang Tentunya, langkah ini diharapkan akan mendorong pertumbuhnya UMKM lewat objek wisata yang ada di Kabupaten Batubara Kepala KPWDI Pembatang Siantar Tehu Kumbunandar menjelaskan Perhatian pemerintah terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif saat ini senantiasa menguat dari tahun ke tahun Kuatnya perhatian terhadap sektor ini tentu di latar belakangnya potensi yang besar Di antaranya terlihat dari tren nilai PDB ekonomi kreatif yang terus mengalami kenaikan Secara sederhana, ekonomi kreatif dapat diartikan sebagai suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru Mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia Sebagai faktor produksi yang paling utama Untuk memajukan sektor ekonomi kreatif di daerah, diperlukan sinergi berbagai pihak Tidak bisa hanya mengendalakan pemerintah daerah karena adanya keterbatasan sumber daya Pemilihan lokasi festival Sisi Batas Labuhan kali ini, yaitu di Kabupaten Batubara Adalah dengan pertimbangan melihat potensi yang dimiliki daerah ini Serta keseriusan Pemka Batubara yang selama ini memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan ekonomi daerah Terima kasih, jadi Uang Indonesia setiap tahunnya memang ada kalender eventnya untuk kegiatan festival yang sifatnya besar Nanti kita mungkin daerahnya bisa di daerah yang sama atau berpindah-pindah Karena intinya kami ingin mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersinergi Sebagaimana pesan Pak Presiden bahwa sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja ekonominya Ancaman resesi, staplasi, segala macam Jadi Pak Presiden minta kita semua bersinergi, berkolaborasi Baik di pusat maupun di daerah, tidak bisa bekerja seperti biasa Makanya kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersinergi Di semua kehidupan itu, berjamah itu pasti lebih baik Dalam Islam, sholat berjamah lebih baik Bermain bola juga, kalau hanya Messi saja tidak mungkin bagus Dibutuhkan kolektibilitas semua tim Jadi dibutuhkan sinergi segala macam Dan kami berharap dengan sinergi seperti ini Mudah-mudahan produk lokal kita bukan hanya dipakai di lokal Tapi mungkin 2-3 tahun lagi hasil tenun dari Batubara Dipakai oleh para model-model dari Perancis, dari Milan, segala macam Harapan kita seperti itu Jadi bukan hanya di level lokal, nasional Tapi juga ke go export Wakil Bupati Batubara Oki Iqbal mengapresiasi Kebijakan KPW BI Pematang Syantar Yang telah menyetujui acara ini digelar di Batubara Tentunya semua diharapkan punya keinginan yang sama Untuk meningkatkan UMKM lewat objek-objek wisata yang ada Dia pun sangat berharap kegiatan ini bisa dengan cepat mendobrak pertumbuhan ekonomi Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala BI Dan harapan kami dari apa yang dilaksanakan ini bisa mendirikan bangunan permanen untuk tempat bagi pelaku UMKM Ia pun menekankan bahwa promosi hal yang harus konsisten digalakkan Untuk semakin mengenal keunikan wastra yang ada di Indonesia khususnya di Subwatra Utara Menurutnya, festival ini merupakan strategi Jitu guna mendobrak pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata Yang pastinya kami mengucapkan terima kasih kepada kami Indonesia Kepala Bumgandar berwakilan BI Sumatera Utara atau yang wakili dari Syantar Yang telah menentukan daerah pantai sejarah di Kabupaten Batubara ini terlaksananya Perspektifal Sisi Batas Kelakuan Dan Alhamdulillah kegiatan yang dilakukan ini cukup Dan pastinya BI beserta seluruh perbankan di Indonesia Mendorong produk UMKM di Kabupaten Batubara Dan termasuk dari beberapa kabupaten yang di wilayah Sisi Batas Kelakuan Kami mengucapkan terima kasih Kelanjutnya kami memohon Tadi kami sampaikan Mudah-mudahan ada tempat lokasi permanen Yang disiapkan oleh nanti lokasi tanahnya oleh pemerintah Dan kami memohon bantuan juga dari Bank Indonesia Atau beserta bank lain-lainnya Untuk mendukung produk-produk kami yang ada di Kabupaten Batubara UMKM-nya atau kain songketnya Wasranya pastinya Termasuk di daerah pariwisata yang ada di Kabupaten Batubara Persoalan masalah pembayaran Kita juga pertama menyiapkan dana anggaran dari APBD daerah Itu yang pastinya Yang kedua kita memohon kepada seluruh stakeholder Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Batubara Yang pastinya disini juga ada perusahaan besar Seperti Inalum, Wilmar, Dombama Dan perkebunan-perkebunan lainnya Tapi pasti harus ada dapat sokongan juga dari perbankan Bank Indonesia beserta bank-bank lain Untuk mendorong produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Batubara Termasuk permodalan mereka Untuk bisa memberikan bantuan keuangan Dalam pembelanjaan produk Dan akhirnya menjadi produk jadi Yang kita lihat tadi Yang sudah kami singgahi di stand-stand yang ada Terima kasih Sementara itu Kabiro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Naslindo Sirait menyampaikan apresiasi yang sama Atas program KPWBI Pematang Syantar Ia mengakui bahwa untuk menumbuhkan pariwisata Butuh waktu dan harus ada pembenahan Seperti memastikan objek wisata halal Mengenai objek wisata mangrup Park Pantai Sejarah Kabupaten Batubara Naslindo Sirait berharap pemerintah setempat lebih berbenah Sehingga pariwisata bisa hidup Ia pun berjanji akan turut menyampaikan masalah yang ada Khususnya dalam hal perbaikan jalan Kepada Gubernur agar segera mungkin dapat diperbaiki Baik pada hari ini Atas inisiasi dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Pematang Syantar Bersama dengan Pemkap Batubara tentunya Yang mendukung pengembangan pariwisata lokal Di Kabupaten Batubara Kami dari Pemprobsu tentu mendukung sepenuhnya Kegiatan Festival Sisi Batas Labuan tahun 2022 Di dalamnya untuk pengembangan pariwisata Sekaligus juga pengembangan wastra Yaitu tenun, industri tenun, kain Tadi ada juga passion show Dan berbagai UMKM dihadirkan disini Dalam rangka mempromosikan produk-produk UMKM Yang sudah dibina oleh Pemkap Batubara dan Bank Indonesia Juga penanaman mangrove Dan tadi ada bantuan dari Bank Indonesia Untuk tempat ibadah musola Sehingga memenuhi fasilitas yang ada disini Ini akan tentu kita promosikan Paling tidak untuk wilayah di sisi labuan ini Supaya ini menjadi salah satu destinasi pariwisata lokal Kami mendorong Pemkap Batubara Untuk menjadikan ini menjadi Kawasan destinasi pariwisata strategis daerah Dan seluruh fasilitas akan didukung ke depan Sehingga kunjungan wisata akan meningkat Dan tentu perekonomian lokal UMKM, pengrajin, penenun Semuanya bisa bergerak Dan kami juga meminta supaya dukungan pembiayaan dari perbankan Terutama yang kur Supaya UMKM dalam mengembangkan usahanya itu Mendapatkan pembiayaan yang murah Dengan semuanya kita berbuat Pemerintah, masyarakat di tempat ini Maka kemiskinan akan bisa berkurang Dan memberikan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat kita Kepada masyarakat kami minta supaya Jangan menonton Terlibat, aktif Dan jaga kondusivitas keamanan Sehingga orang datang ke sini Akan berulang lagi untuk menikmati Pantai yang indah, pantai sejarah di Kabupaten Batubara Terima kasih Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Tim Liputan Babi Esramani Huruk Mona Lisa TV Mengabarkan Orang bijak taat pajak Bayar pajak dikrisin aja Kris Cara bayar kekinian mudah dan aman Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking Dan e-wallet yang support Kris Seperti OVO dan Ling aja Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah Scan QR kode Masukkan nominal Dan selesaikan pembayaran Kris Cara bayar pajak mudah dan praktis Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Syantar